hai hai halo semuanya Selamat datang lagi ke channel ini ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik dan juga bahagia selalu dong di video kali ini kita nggak jauh-jauh tetap di Jakarta nih gengs ya kita mau ke Taman Mini Indonesia Indah nih gengs dimana tempat ini baru saja dipugar atau diperbagus nih gengs ya dan baru juga soft opening nih hari minggu hari ini dibuka untuk umum nih kita jelajahin ya inilah dia Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Halo gengs buat yang baru datang kesini Selamat datang ya silahkan lihat video-video kita yang lain karena banyak informasi tentang wisata glamping camping jalan-jalan hotel staycation pokoknya semuanya yang unik enak dan asik dong pastinya perjalanan menuju ke Taman Mini ini gampang ya bisa melewat tol atau lewat jalan biasa pun bisa gengs ya cuman lebih baik pagi sih ya karena untuk menghindari macet juga apalagi kalau weekendnya gengs ya lokasi tepatnya wisata ini berada di Jalan Raya Taman Mini pasti dong ya Jakarta Timur DKI Jakarta nih gengs nih untuk pastinya silahkan ketikan di Google Google Map aja deh Taman Mini Indonesia Indah pasti nyampe dan titiknya dijamin akurat dong Nah setelah kita keluar dari pintu tol Taman Mini ini di depan kita ini ada tamini square atau mal tamini nih ya Taman Mini di sebelah kiri kita nih berarti nggak jauh lagi gengs ya mungkin 100 meter sampai ke gerbang utamanya nih tapi sayangnya karena lagi uji coba terbatas jadi mulai tanggal 20 November ini masuknya itu melalui pintu tiga nih gengs jadi maju lagi kurang lebih 100 meter ke depan masuk gerbang ketiga yang dekat dengan keong masnya itu gengs jadi kelihatan jelas banget ya keong masnya ya dalam masa pencobaan seperti ini pembelian tiket bisa melalui website resmi mereka yaitu www.tamanmini.com ya gengs disitu kalian bisa pilih tanggalnya dan tiket yang kalian mau beli nih untuk tiket masuknya ini itu hanya Rp25.000 per orang ya sampai jam berapa ya Pak ini eh jam 5 ya lanjut ya makasih ya Pak karena kita sudah beli tiket dari online atau websitenya jadi tinggal kita buka emailnya di scan barcode-nya masuk deh gengs gampang kan Nah setelah masuk ini kita langsung melihat alun-alunnya ya atau monumen utama dari Taman Mini Indonesia Indah nih gengs nih ini juga sudah diperbarui nih yaudah deh kita mulai berjelajah kita parkir dulu oke gengs itu harusnya pintu utamanya ya tapi ditutup nah ini kita udah masuk ke tengah masuk tadi dari sana dari pintu tiga ini kita ke alun-alunnya ya sebagai warga Jakarta sudah nggak asing lagi ya Taman Mini Indonesia Indah ini yang berada di luas area sekitar 150 hektare atau 1,5 km persegi gengs ya yang berisikan tentang miniatur dari pulau-pulau maupun kebudayaan yang ada di Indonesia ini ini diresmikan pada tanggal 20 April 1975 jadi cukup lawas nih gengs ya Nah ini monumennya kalau dilihat di atas kayaknya keren keren di bengsek karena di itu di samping-samping itu seperti ada ornamen-ornamen color full warning dan ini taman atau kebun yang luas ya karena hari ini adalah hari pertama ya boleh dibilang sebagai soft openingnya dan juga uji coba jadi ada parade nih gengs cakep nih gengs nih ini pertunjukan-pertunjukan dan juga nanti ada pertunjukan drum band nih gengs yang menunjukkan ketangkasan panggilan-panggilan ya wah keren nih gengs pokoknya gengs menyambut pembukaan pertama Mini Indonesia Indah hari pertama dibuka untuk umum nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 ini kita ke daerah semata selatan nih mau panggungnya mau lagi kayak gitu ini menaranya kita langsung melihat ke depan yaitu Kepulauan Indonesia kita bisa menaiki menara ini dengan menggunakan lift hingga ke lantai 4 genks ya kita bisa berfoto-foto kece nih dengan background Kepulauan Indonesia dan beberapa rumah-rumah adat yang ada di sebelah dan kiri kanannya nih genks wow cakep banget ya inilah dia yang menjadi kebanggaan dari Taman Mini Indonesia Indah genks dimana Kepulauan ini diperbarui sesuai dengan peta yang terbaru dan di depannya ini ada taman-taman untuk kita santai dan berrelax bersama teman dan keluarga deh asik banget nih sekarang Taman Mini genks ya makin kece aja deh dengan menaiki kereta gantung atau skylift ya kita juga bisa menikmati keindahan Taman Mini Indonesia Indah dari atas nih genks ya karena kita akan dibawa keliling ke seluruh taman nih ya dan juga melewati danau nya disampingnya kita bisa menikmati rumah-rumah daerah rumah adat yang ada di bawah itu dan juga pemandangannya dong genks buat foto-foto sih udah pasti super deh ya kalau dibilang kece sih lebih dari kece ini genks mantap deh nah genks ternyata di dalam Taman Mini Indonesia Indah ini ada kastil indah dan keren nih genks ya ini adalah istana anak-anak Indonesia nih genks ya dan di dalamnya itu sudah ada kolam renang dan playgroundnya juga dong wah asik deh kita lanjut naik bus listrik lagi nih genks nih kita mau mengelilingi area sisa yang belum kita kunjungi nih ya ini area rumah-rumah adat kebudayaan Indonesia nih genks ya dan di sebelah kiri ini kita bisa lihat banyak kandang-kandang burung dan itu burung elang di dalamnya itu adalah Taman Burung ya tapi di seberangnya ini ada yang lebih besar lagi nih genks nih itu sebelah kiri itu kita bisa lihat rumah adat berapua kita bisa lihat ada beberapa kandang yang besar banget genks ya ini adalah Taman Burung Indonesia atau Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah genks itu dia gerbangnya belum dibuka juga ya genks ya kita jalan lagi di sebelah kiri ini ada museum gas dan minyak bumi ya genks ya jadi tentang minyak gas dan bumi di Indonesia nih genks perkembangannya semuanya ada di sini dan ini adalah museum listrik atau PLN ini ya ini juga sejarah perlistrikan di Indonesia nih genks di kejauhan terlihat seperti bangunan pagoda yang lagi dibangun belum jadi ini adalah Taman Budaya Tionghoa nih genks ya wah dalamnya pasti cakep nih dan inilah dia museum komodo genks ya dan juga taman reptil semuanya isinya tentang reptil dan minatang-minatang seperti itulah pokoknya genks dan tempat di sebelahnya itu ada sebuah hotel dengan nama desa wisata ya genks ya wah bisa menginap di sini juga nih dan inilah dia museum transportasi ya genks ya jadi sejarah transportasi yang ada di Indonesia nih sejak zaman dulu dari kereta-kereta kuno sampai yang modern sekarang nih genks semua ada di dalam sini dan ini yang terluas dan termegah ada bentengnya genks ini adalah museum keperajuritan Indonesia nih genks dan di sini juga ada kumpulan kuliner nusantara genks buat yang lapar boleh nih berhenti di sini dulu ya dan tempat di sebelah kuliner nusantara itu ada Taman Ria Atmajen nih genks ya wah ada windmillnya juga mantap genks temannya itu langsung danau yang luas dan indah ya cakep banget deh dan kita lanjut lagi di tempat yang terakhir ini di sebelah kiri kita bisa lihat ya berbagai macam rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia nih genks mulai dari Buddha Hindu Kristen Kristen Katolik dan Islam pastinya ya komplit semuanya ada di sini genks ya mantap nah ini ada kelenteng Kong Miao nih rumah ibadat agama Kaurucu indonesia itu penerangan keberagaman oke deh genks inilah dia Taman Mini Indonesia Indah setelah direvitalisasi atau diperbaiki atau diperbagus ya genks kita gak bisa bikin video satu-satu ya karena durasinya gak bakal cukup nih jadi cukup sekian semoga informasinya berguna dan menghibur ya sebenarnya kondisi malam disini tuh indah banget genks karena lightnya udah nyala semua tapi karena jam 5 tutup ya sudah kita harus keluar terima kasih sudah menonton see you next video bye bye